Sebanyak 2.500 jiwa korban kebakaran yang terjadi di Jalan Lause dalam Kecamatan Sawa Besar, Jakarta Pusat pada selasa 7 Februari ditampung di sejumlah gedung sekolah. Di antara korban terlihat masih mengais barang-barang dari sisa kebakaran. Salah satu korban, Lin mengatakan saat kebakaran dia tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya, pasalnya saat itu dirinya tengah berada di luar rumah. Sementara itu sejumlah bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan mulai berdatangan dari para darmawan dan pemerintah DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pauji Bowo langsung melakukan peninjauan ke lokasi. Gubernur juga menyerahkan sejumlah pakaian dan makanan kepada para korban. Dari kunjungannya tersebut, orang nomor 1 di DKI Jakarta itu mengatakan agar para korban tabah dalam menerima musibah. Pauji juga meminta korban untuk menjaga kesehatan selama dalam masa penampungan. Dari Jakarta Pusat, ini Jenudin, Poskota TV melaporkan.